Puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasi ini pagi tadi menggelar aksi demo di depan Gapura Pintu Masuk Kampus Uncen Wainal. Masa membawa spanduk bertuliskan lembaga Uncen harus melaksanakan keterbukaan informasi penerimaan mahasiswa baru terhadap publik. Aksi puluhan masa ini mendapat respon dari rektor beserta jajarannya yang langsung menemui pendemo. Menanggapi aksi tersebut, Rektor Universitas Cendrawasi Apollo Savanpo mengatakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat baik di ruang publik maupun di tempat tertutup mendapat jaminan oleh undang-undang. Namun aksi pemalangan bukanlah tindakan yang bijak bagi kalangan akademisi. Yang dimaksud dengan kebebasan akademik adalah kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, baik di ruang-ruang privat maupun di ruang-ruang publik. Yang dimaksud dengan kebebasan mimbar adalah kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi di ruang-ruang privat maupun di ruang-ruang publik. Tidak dilarang di jalan undang-undang. Yang dilarang adalah melakukan pemalangan, menghentikan semua aktivitas akademik dan non-akademik, menghalangi orang lain untuk mendapatkan pelayanan publik dari kantor-kantor pemerintah atau swasta. Sementara permintaan salah seorang mahasiswa terkait tata laksana penerimaan mahasiswa baru Angkatan 2019-2020, Apollo Savanpo mengungkapkan sistem rekrutmen yang dilaksanakan menggunakan jalur nasional dan lokal. Anak-anak mereka daftar di sekolah untuk SNSB tidak lulus, mereka daftar lagi di SBMPTN. Kalau SBMPTN tidak lulus lagi, dia daftar di lokal. SLSB maupun tidak lagi di JMSB itu. Ini juga sama. Nanti bagi anak-anak yang mungkin informasinya sudah terlewat, tidak sempat ikut SNMPTN, bisa daftar di SBMPTN. Nah, SBMPTN itu dia melalui tes UTBK. Kalau di situ tidak sempat mendaftar karena terlambat, mungkin masih sekolah, sekolahnya itu mungkin belum pengumuman kelulusan, belum ujian nasional, tidak apa-apa. Nanti ada itu, dua jalur lokal itu bisa tes lagi di situ. Seki aksi demo puluhan mahasiswa Uncen berlangsung di depan Gapura masuk kampus Wayena, namun tidak menghalangi aktivitas lalu lintas di sekitar ruas jalan alternatif yang menghubungkan perguruan Universitas Cendrawasi. Dari Kota Jaipura, Papua, Rewina Masosendifu, JTV mengabarkan.